Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berharap Mahkamah Konstitusi atau MK dapat mengembalikan marwah dengan menjaga demokrasi dan konstitusi. Hal tersebut disampaikan usai sidang perdana PHPU di Jakarta, paslon nomor urut 3 mengutarakan harapan terhadap sidang demi menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud usai sidang perdana PHPU di Jakarta Rabu 27 Maret berharap Mahkamah Konstitusi dapat menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan sidang tersebut. Mereka menyampaikan, MK pernah berjaya dan dihargai masyarakat lantaran bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam. Yaitu dengan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, Ganjar Mahfud berharap dalam perkara ini MK dapat meraih kejayaan kembali dengan menjaga demokrasi negara. Ada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikankani dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi. Termasuk seluruh proses yang ada dan kami berharap betul, inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan meruah. Meruah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini, kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Ganjar Mahfud sebagai pihak pemohon dalam sidang PHPU meminta agar Majelis Hakim MK dapat membuat keputusan yang independen, bermartabat, dan terhormat. Hal terpenting adalah edukasi kepada bangsa Indonesia untuk meraih peradaban yang lebih maju dengan elemen dasar keadilan, moral, dan etika. Dari Jakarta, Sotian K. Harfiana, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.